Yang akan diperkembangan kasus korupsi dana desa Sponjen Merocambi akan memasuki sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sinar lanjutan kasus tersebut dijadwalkan akan digelar pada Senin 11 Oktober 2021 di persidangan TVKOR Pengadilan Negeri Jambi. Perkembangan kasus korupsi dana desa Sponjen Merocambi akan memasuki sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum atas perkarau dugaan tindak pidana korupsi dana desa Sponjen Merocambi. Dijadwalkan Senin mendatang akan menjalani sidang tuntutan digelar di persidangan TVKOR Pengadilan Negeri Jambi. Kasus tersebut melibatkan pejabat Kepala Desa Sponjen Rodi Nurmansa yang diduga menyalahgunakan dana desa sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 187 juta rupiah. Pumas Pengadilan Negeri Jambi yang terhironi menutupkan sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum atas perkarau dugaan tindak pidana korupsi dana desa Sponjen akan dilaksanakan Senin mendatang tanggal 11 Oktober 2021. Tidak tahu saat terdakwa melaksanakan tugas selaku pejabat Kepala Desa Sponjen, terdakwa mencahikan anggaran dari dana APBDES diberdasarkan rekening koran pemerintah desa. Terhadap duit yang sudah dicahikan tersebut langsung dikelola dewe oleh terdakwa tanpa melibatkan perangkat desa lainnya. Anggaran tersebut yang dicahikan oleh terdakwa tidak dipergunakan sesuai mekanisme dan ketentuan, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 187 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!